Intro Acara penutupan pelaksanaan MPLS Calon Peserta Didik Baru SMP Negeri 6 Singaraja Tahun pelajaran 2021-2022 segera dimulai dengan susunan acara sebagai berikut 1. Pembukaan 2. Pidato Kepala SMP Negeri 6 Singaraja berisi tentang pengumuman juara umum, juara kelas dari hasil tes MPLS Penetapan Calon Peserta Didik Baru sebagai Peserta Didik Baru SMP Negeri 6 Singaraja Tahun Pelajaran 2001-2022 Segaligus menutup secara resmi pelaksanaan kegiatan MPLS Calon Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2021-2022 Acara ketiga doa 4 penutup yang terhormat Kepala SMP Negeri 6 Singaraja Yang saya hormati Bapak, Ibu, Guru, Beserta Pegawai SMP Negeri 6 Singaraja Serta seluruh calon peserta Didik Baru SMP Negeri 6 Singaraja Tahun 2021-2022 Yang Ibu banggakan Om Swastiastu Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maheksa Karena berkat asum kertenugerahnya kita masih diberikan keselamatan, kesehatan, dan kelancaran dalam melaksanakan kegiatan MPLS Lanjut ke acara berikutnya Pidato Kepala SMP Negeri 6 Singaraja Tentang pengumuman juara umum juara kelas hasil tes MPLS Penetapan calon peserta Didik Baru menjadi peserta Didik Baru SMP Negeri 6 Singaraja Tahun Pelajaran 2021-2022 Serta menutup secara resmi pelaksanaan kegiatan MPLS Tahun Pelajaran 2021-2022 Kepada Bapak disilahkan Om Swastiastu Assalamualaikum Wr. Wb Nama Budaya Salam sejahtera buat kita semua Puji syukur kita panjarkan kepada Ide Sanyang Bidewasi Tuhan Yang Maheksa Karena pada hari ini kita dapat bertemu dalam rangka kegiatan penutupan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS SMP Negeri 6 Singaraja Tahun Ajaran 2021-2022 Yang diadakan secara daring Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat Dan senang siasya dalam pelindungan Ide Sanyang Bidewasi Tuhan Yang Maheksa Anak-anak peserta Didik Baru SMP Negeri 6 Singaraja Sejak hari Senin yang lalu kalian sudah mengikuti kegiatan MPLS ini Yang dilaksanakan melalui WA, video, Facebook, ataupun blog sekolah Seperti kalian ketahui pada setiap kegiatan diakhiri dengan evaluasi kuis yang disebarkan melalui Google Form Di sana kalian dilatih juga untuk menggunakan Google Form Berdasarkan rekapan hasil kuis kegiatan MPLS Beberapa teman kalian dipilih 3 hasil terbaik dari masing-masing kelas Dan dipilih 3 terbaik untuk seluruh peserta Inilah teman-teman kalian yang menjadi anak-anak terhebat dalam kegiatan ini Om Swastiastu Kami Panitia PLS SMP Negeri 6 Singaraja Tahun Pelajaran 2021-2022 Akan mengumumkan hasil evaluasi 3 besar di masing-masing kelas Yaitu 1. Kelas 71 1. Komang Citra Dewi Dengan total poin 55 2. Imade Mayadi Bagus Arya Kelas 71 Sebagai juara 2 Dengan total poin 52 Sedangkan juara 3 di kelas 71 Yaitu atas nama Komang Ian Ananta Dengan total poin 51 Sedangkan di kelas 72 Sedangkan di kelas 72 Juara 1 Yaitu Kadek Satya Abimanyu Ananda Putra Dengan total poin 55 Juara 2 Ketut Tiara Sita Suandewi Dengan jumlah poin 53 Sedangkan juara 3 Komang Sriwijaya Dengan total poin 52 Sekarang lanjut dengan kelas 73 Di kelas 73 Juara 1 Diraih oleh Putu Nila Setiawangi Dengan total poin 58 Juara 2 Ikadek Dwiq Agus Widiatama Putra Dengan jumlah poin 57 Sedangkan juara 3 di 73 Diraih oleh Nyoman Artika Chandra Devi Dengan jumlah poin 56 Lanjut di kelas 74 Juara 1 Niluh Ayu Anggun Widiasari Dengan jumlah poin 59 Juara 2 Putu Kanaya Arya Anandini Dengan jumlah poin 54 Sedangkan juara 3 Diraih oleh Ikomang Agus Pasek Wita Dharma Dengan jumlah poin 56 Kelas 75 Yang meraih 3 besar Yaitu juara 1 Kadek Andira Primayanti Dengan jumlah poin 52 Juara 2 Putu Gede Jaya Wibawa Dengan jumlah poin 47 Sedangkan juara 3 Sedangkan juara 3 Diraih oleh Komang Restu Ananda Dengan jumlah poin 46 Lanjut di kelas 76 Peraih juara 1 Yaitu Loh Putri Cantika Dewi Dengan jumlah poin 59 Juara 2 Juara 2 diraih oleh Putu Nita Ulantari Dengan jumlah poin 57 Sedangkan juara 3 Di 7-6 Diraih oleh Adista Mandala Dengan jumlah poin 54 Sedangkan di kelas 77 Juara 1 diraih oleh Inyoman Trisuka Ardana Dengan jumlah poin 57 Sedangkan juara 2 Diraih oleh Putu Artanata Gunamahesa Dengan jumlah poin 55 Dan juara 3 di 7-7 Diraih oleh Nikadek Artika Rahayuijaya Dengan jumlah poin 55 Sedangkan di kelas 78 Peraih juara 1 adalah Putu Agus Beri Putrawan Dengan jumlah poin 58 Sedangkan juara 2 Diraih oleh Komang Satriya Dharma Dengan raihan poin 56 Sedangkan juara 3 Diraih oleh Komang Septia Widi Mulyari Dengan jumlah poin 56 Lanjut di kelas 79 Juara 1 diraih oleh Putu Ayu Kendratih Dengan jumlah poin 54 Juara 2 Diraih oleh Nimade Desi Ariyani Dengan jumlah poin 52 Sedangkan juara 3 Diraih oleh Igusti Ayu Nadila Kencana Dengan jumlah poin 52 Dan yang terakhir dari 7-10 Yaitu Juara 1 diraih oleh Ida Bagus Bayu Aditya Dengan jumlah poin 57 Juara 2 diraih oleh Gede Yoga Wismantara Dengan jumlah poin 55 Dan juara 3 diraih oleh Ketut Septia Pirnawati Dengan jumlah poin 52 Nah itulah 3 besar di masing-masing kelas Di SMP 6 Singaraja Dalam kegiatan PLS Pengenalan Lingkungan Sekolah Tahun Pelajaran 2021-2022 Sedangkan juara umum Dari evaluasi PLS Yang dilaksanakan Yaitu 1. Niluh Ayu Anggun Widyasari Kelas 74 Dengan total poin 59 Sebagai juara 1 2. Luh Putri Cantika Dewi Kelas 76 Dengan jumlah poin 59 Dengan juara 2 Sedangkan juara 3 Diraih oleh Putu Nila Setiawangi Dari kelas 73 Dengan poin 58 Terima kasih Atas perhatiannya Bapak duduk dengan para mesanti Om Santi 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 Om Demikianlah anak-anak Kalian sudah menyaksikan Nama dan wajah teman-teman kalian Yang memperoleh hasil terbaik Dalam kegiatan MPLS Tahun ini Selamat kepada Sang juara Pertahankanlah prestasi kalian Untuk anak-anak yang lain Tetap semangat ya Kalian punya kesempatan Untuk meraih prestasi Akademik maupun non-akademik Di antaranya Dengan cara Belajar Berlatih Dan dengan Mengikuti proses pembelajaran Yang dilaksanakan di sekolah ini Dengan baik Akan ada penghargaan Untuk siswa-siswa Terbaik Di setiap Akhir semester Hadirin sekalian Kegiatan MPLS tahun ini Berjalan dengan Sangat baik Saya ucapkan terima kasih Kepada semua panitia Para guru Dan tim IT Karena atas Usaha kerja keras Kegiatan ini Terlaksana dengan Baik Saya juga ucapkan Terima kasih kepada Para orang tua Atas kerjasamanya Yang selalu Mendampingi Siswa Di rumah Mengikuti Kegiatan MPLS ini Untuk anak-anak Calon peserta didik Setelah kegiatan ini Ditutup Secara resmi Maka secara resmi pula Kalian menjadi Peserta didik Kelas 7 SMP Negeri 6 Singaraja Tahun pelajaran 2021-2022 Dan kalian berhak Mendapatkan Pelayanan pendidikan Di sekolah ini Demikianlah Atas Asung Kertu Warenugrahe Ide Sayang Widi Wase Tuhan Yang Mahesah Masa Pengenalan Siswa ISP Negeri 6 Singaraja Tahun Ajaran 2021-2022 Hari ini Ditutup Dengan Resmi Terima kasih Atas Perhatiannya Om Santi 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 Om Acara selanjutnya Adalah Doa Marilah Kita berdoa Sesuai Keyakinan Kita masing-masing Agar kita Selalu Dalam Keadaan Sehat Berdoa Mulai Berdoa Selesai Demikianlah Acara Penutupan Kegiatan MPLS Tahun Pelajaran 2021-2022 Jika ada Hal-hal Yang kurang Berkenan Selama Kegiatan MPLS Ini Saya Selaku Warga SMP Negeri 6 Singaraja Mohon Maaf Yang Sebesar-besarnya Akhir Kata Saya Ucapkan Terima kasih Dan Om Sampai 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 Sampai